Pemirsa di bulan puasa, aktivitas sahur menjadi hal yang menyenangkan apalagi bisa melakukannya dengan menu kesukaan. Betul sekali di Jalan Sabang, Jakarta Pusat yang menjadi salah satu pusat kuliner di Jakarta, ramai didatangi oleh masyarakat untuk bersantap sahur. Dan reporter TV One, Joannos Leonardo dan jurukamera TDC WND sudah berada di Jalan Sabang untuk menggabarkan selekapnya kepada Anda. Assalamualaikum, Joannos gimana dengan antusiasme masyarakat untuk yang berburu sahur di Sabang saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Renra, Yaumi dan juga Pemirsa. Saat ini di tempat saya melaporkan yaitu warung Soto Pak Gendut yang berada di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat ini memang mulai dipadati oleh sejumlah masyarakat yang ingin menikmati hidangan sahur. Kuliner khas Jawa Timur ini berbagai olahan soto, mulai dari soto ranjau, soto ceker, soto daging, soto ayam dan masih banyak lagi Pemirsa, dan juga Renra dan juga Yaumi. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang sedikit untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa-apa saja yang ada di warung Soto Pak Gendut ini. Pemirsa, selamat malam Pak Renra. Saya mau, jadi terkait untuk soto-soto di sini ada apa saja Pak? Banyak pilihan menunya, ada ceker, ranjau, daging, kikil, babat. Kalau menu yang paling mantepnya ini apa nih? Ceker ranjau. Boleh enggak Pak? Contohnya itu dari soto ceker ini Pak. Nah di Bimirsa ada apa saja tuh Mas? Ini ceker, kaki ayam, ranjau itu tulangan ayam, tulang muda yang masih ada dagingnya. Gini, semua dicampur gitu terus dikasih kuah soto gitu ya Mas? Ntar dikembali pakai apa lagi tambahannya? Ada, kalau ada koya, garam, micin, kecap, sambal. Jadi koyanya tuh ngasih rasa gurih gitu ya Mas? Wah saya coba boleh ditumpahin dari kuahnya Mas? Ini Bimirsa saya aja sampe ngiler nih liat kuah sotonya nih. Liat disini ada, ini soto ceker ya? Ceker ranjau. Ini soto ceker ranjau. Tuh ada kaldu koya. Bimirsa saya akan melihat anda lebih lanjut tuh liat kuahnya Bimirsa. Ini tuh, jadi tadi ada berbagai macam soto-soto disini Bimirsa dan ini ada hanya salah satunya. Selain soto ini ada apa lagi sih? Ada daging, soto daging, soto kikil, soto babat gitu ya. Dan kalau untuk dari segi harga sendiri ini dibuka dari harga berapa nih Mas? Dari kalau nggak pakai nasi 23, kalau pakai nasi 28. Berarti dari mulai 23 ribu rupiah ini emang bisa dinikmati untuk sahur ya Mas? Iya. Dan untuk jam bukanya sendiri dari jam berapa aja ya? Jam 3 sore, kalau nutupnya jam 4, jam 3 gitu. Oke, jadi dari jam 3 sore soto sudah standby ya begitu sampai akhirnya ketemu jam-jam sahur begitu ya. Bimirsa, oke saya selain dengan Pak Hendra disini saya juga akan mengajak anda untuk mendengar review dari para pembeli. Saya sudah berkenalan dengan salah satu pengunjung disini lagi bersiap untuk menyantap nih. Namun kayaknya disini, Mbak Mbak Kaila boleh sedikit selamat malam. Boleh, boleh ceritain kenapa pilih sahur di warung soto cekir ini? Aku udah langganan bertahun-tahun disini rasanya tuh enak banget. Terus dagingnya tuh empuk, tulang-tulangnya juga empuk. Jadi kayak lunak gitu loh. Oke, berarti emang sering nih langganan sahur disini malam, jangan-jangan sahur doang, jangan-jangan nih? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari, bukan sahur doang berarti? Hampir tiap hari, dan aku udah kenal-kenal sama mereka-mereka. Oke, jadi disini emang rasanya beda daripada yang lain gitu ya? Benar, karena dia udah bertahun-tahun dari depan lotus tarina sampai pindah ke sini. Kalau saya boleh tahu nih Mbak, kenapa pilihnya soto buat makan sahur nih? Kenapa nggak yang lain gitu? Seger ya, satu seger. Terus apalagi pake jeruk, itu nambah enak banget gitu. Panas-panas udah gitu, enak lah. Jadi memang menikmati soto ini pas ya untuk sahur gitu ya Mbak ya? Pas lah. Oke, oke selamat menikmatinya lagi Mbak. Saya lanjut sama teman-teman saya lagi. Mari Mbak, ya pemirsa itu tadi beberapa review dari salah satu pembeli di warung soto ceker yang ada di Jalan Sabang, Jakarta Pusat ini. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk rekan saya, Rendra dan juga Yomi. Dan juga pemirsa jangan lupa untuk sahur nih, udah jam 2 pagi. Ayo, ya kalau ntar beres siaran boleh ntar mampir ke Jalan Sabang, Jakarta Pusat ini untuk menikmati soto ceker seperti tepat saya melaporkan saya saat ini. Rendra dan Yomi, untuk saat ini saya kembalikan lagi untuk Anda di studio.